Aksi heroik mewarnai pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di sejumlah daerah. Seorang siswa kelas 6 SD di Salatiga nekat memanjat tiang untuk membetulkan bendera yang tersangkut. Sementara di Lombok Timur Pemirsa, seorang satpam juga memanjat tiang untuk membetulkan tali pengait bendera yang lepas. Inilah aksi yang dilakukan Farah Sandi Haidar alias Sandi, siswa kelas 6 SD Muhammad Dihaples, kota Salatiga, Jawa Tengah. Yang nekat memanjat tiang setinggi 8 meter untuk menurunkan bendera merah putih yang macet saat proses pengibaran. Kurang dari 5 menit bendera pun berhasil diturunkan. Aksi heroik ini terjadi, 100.100 siswa melakukan upacara peringatan HUT RI dengan mengembarkan 360 bendera merah putih. Kamu untuk naik si putih? Saya macet pak, terus bisa keras saya naik tak tarik. Jangan takut? Enggak. Biasa manjat? Iya. Terus kamu ini satin sendiri? Hah? Ini satin manjat sendiri gak disuruh? Pesies sempat diwarnai gangguan manjatnya salah satu bendera, namun upacara secara keseluruhan berjalan lancar. Aksi memanjat tiang bendera juga dilakukan seorang satan puskesmas di Lombok Tibur. Sukarnain berinisiatif memanjat tiang untuk membutuhkan tali pengait bendera yang lepas satu pacara peringatan HUT RI di lapangan umum keruang. Aksi ini pun disambut tepuk tangan meriah dari para peserta upacara.